Halo sobat audio kita berjumpa lagi merangkit power kelas D ya ini saya mau merangkit pesanan dari temennya ini udah saya pasang bagian bending spekernya dia memakai power kelas E2K5 yaitu wattnya 2500 watt per channel ya RMS ya dan ini memakai power supply SMPS 25 ampere dan voltnya itu minimal 55 bisa nyampe 90 volt itu ada ajusnya ya buat nyeting-nyeting dan ini juga ada lampu protector apabila terjadi konsleting atau tidak mampu mengangkat tuban dia akan memprotek dan memutuskan arus dari listrik ya dan ini juga ada output 12 volt nah 12 volt ini dia ditujukan untuk mengasih arus ke bias nah bias ini kan membutuhkan 12 volt tapi kayaknya ntar enggak saya pakai karena apa karena ini biasanya 12 volt kalau di sambung ke bias tadi dia akan drop arusnya nah itu drop nah jadi tinggal 9 volt lah voltnya ya harusnya akan drop jadi mungkin ntar saya pakai supply sendiri dan ini tadi untuk volume untuk potensio dan ini untuk inputnya dan itu untuk saklar software atau ke main biasa ya ke manual main biasa dan software dan ini untuk frekuensi software-nya nah ini untuk saklar yang pindah ke software atau ke pindah ke normal nah ini juga ada relay protectornya dan itu untuk lampu protect untuk spekker apabila spekker ada bermasalah ini bisa protect jadi modul akan lebih aman apabila terjadi konsleting pada spekker dan ini juga dikasih lampu signal apabila audio masuk dia akan berkedip gitu ya guys ya Nah itulah rangkaian kelas D yang per channelnya 2500 Watt ya Nah ini sudah jadi udah setengah jalan udah saya pasang kabel kabel nah seperti ini harus dibikin rapi karena sensitif banget dengan kabel-kabel serabutan ya karena arusnya yang gede dan volnya yang gede kita harus memakai kabel berkualitas ini saya pakai kabel kawat ya yang banyak supaya sebisa mungkin dirapikan karena ini vol gede dan ampere gede gitu biar tidak terjadi induksi itu ya guys sekarang rakitan power kelas D nya udah kelar dan siap untuk dikirimkan ya ini ini ada channel dua ya A dan B karena pokoknya pokok bekas amplifier yang nggak papalah ya yang seadanya ini barang udah kelar udah bunyi ini nih di belakangnya juga udah ada inputnya udah siap soket dan siap untuk dinyalakan ya guys ya Nah sekarang kita coba dulu ya guys ya kita tes ya sebelum kita nyalain ya ini kenapa ada switching disini ya ini switching 12 volt 12 volt ini untuk mengangkat bias 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 modul ini ya karena ini arus biasnya dia pakai sendiri 12 volt jadi dia tidak bisa dicampur dengan arus-arus yang lainnya guys ya jadi kalau bisa kipasnya stabil itu dia memakai arus sendiri yaitu pakai switching 12 volt ini nah dan kipasnya kita pakai di 12 volt ini juga enggak papa juga enggak ngaruh maksudnya ngedengung atau apa juga enggak ngaruh kalau dipakai untuk kipas juga karena ini 12 volt ya jadi kipas ada dua tadi sini untuk pembuangan angin ada satu lagi sekarang arusnya saya ikutin arus 12 volt ini ya guys ya switching ini yang buat ngangkat bias-bias modul ini karena ini biasnya cuman memakai 12 volt ya untuk ngangkat IC ini ya guys ya ini IC ada empat IC ini dia memakai 12 volt ah enggak simetris ya guys ya enggak CT ya jadi dia memakai 12 volt dua volt single 12 volt single jadi kalau bisa saran saya pakailah ya switching jadi arusnya normal ya guys beda amat rapuh-rapuh kan kadang bisa naik turun gitu ya guys ya oke jangan pakai lama-lama kita coba tes dulu ya guys ya sebelum kita kirim ini kipas baru saya kasih satu untuk pengetesan aja dulu ya oke kemarin juga udah bisa terangin disini ada led-lednya udah saya terangin semua ya guys ya oke kita nyalain dulu Bismillah nah seperti ini guys dan ini ada lampu-lampu on ya bahwa power supply udah on dan sini juga ada ada led-led ini ada led-led protect jadi dia kalau untuk tidak kuat apa itu tidak kuat ngangkat power Hai atau beban terlalu gede dia akan offer dan protect sendiri proteknya itu apabila ingin menyalakan lagi kita matikan saklar dulu nah ntar kalau dinyalain dia kembali normal gitu hebatnya hebatnya nah power supply ini begini guys jadi dia protect apabila konslet komponen ini ya apabila tidak kuat mengangkat beban dia akan protect dan power arus dari arus listrik ini otomatis dia akan terputus sendiri ya jadi aman kalau udah protek dia arus dari arus AC dari arus top contact dia terputus sendiri dan kita nyalainnya matiin power dulu dinyalain lagi baru bisa start lagi oke di sini juga ada lampu protector speaker apabila speaker ada masalah dia akan protector di sini juga ya guys nah sekarang kita tes dulu ya ini sebelah saya bikin mid-midnya yang sebelah sini sebelah ini saya bikin mid dan ini sudah ini saya bikin sub ya bikin sub proper itu nah jadi kendalanya begini guys kelas D ini kalau belum kemasukan sinyal dia ada suara ngeri guys atau suara ngeri dari speaker ya jadi dia harus dimasukin sinyal dulu sinyal dari sini ya sinyal audio dulu coba kita buka sedikit Hai no suaranya agak diri-diri kayak 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 rusak soalnya ini lampu bias ini belum nyala guys kalau lampu bias ini belum nyala ini suaranya gelirk-gelirk nah kekurangannya kelas D begitu ini gelirk-gelirk ya Nah kita nyalain dulu kita pancing dulu dengan pakai audio yang agak gedein ya kalau udah nyala nah kalau udah nyala begini walaupun dibuka sedikit dia udah jernih guys intinya ini udah masuk sinyal bias lampu bias ini kalau udah nyala dia normal tapi kalau belum nyala dia suaranya gelirk-gelirk dan ada ngerik-ngeriknya sedikit ya nah ini yang kelas kelas D modelnya begini guys nah ini yang sebelah tadi belum dibuka ini juga belum nyala guys LED-nya ada di sini nah no masih glek-glek kita harus diisi sinyal dulu guys nyampe nyala no udah nyala suaranya keluar ya walaupun normal walaupun ini dimatiin juga udah normal karena lampu biasnya ini udah nyala semuanya paling enggak kalau kita nyetarin power ini kalau nyalain paling enggak ini diisi lagu dulu diisi sinyal audio dulu biar supaya lampu ini nyala nah kalau belum nyala dia enggak bakalan keluar suara oke kita tes untuk di bagian channel satunya yang saya bikin mid ya nah oke nah ini pakai channel ini ada lampu di sini juga ada lampunya dan yang satunya lagi satunya lagi saya bikin sup nah oke ini juga ada lampu di sini ada lampu di sini ada lampu di sini ada lampu di sini kita nyalain semuanya ya dua-duanya supama Ambitnya Terima kasih telah menonton Oke sekian penjelasan dari kami Semoga paham dan bisa dimengerti Cara omongan saya yang berlepotan ini Inilah power kelas D Yang mengeluarkan watt RMS 2500 per channel Jadi ini menggunakan 2 channel stereo Jadi mengeluarkan 5000 watt RMS Oke sekian terima kasih Dan sehat selalu Dan semoga lancar usahanya Oke thanks you semuanya